Hal ini diungkapkan Martin Taha saat dirinya mendaftarkan diri di penjaringan bakal calon Partai Persatuan Pembangunan pada Senin kemarin. Martin mengatakan saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Bulan Bintang dan Golkar, sementara ia masih menunggu SK dari Partai Demokrat. Menurut Martin, semua masih terbuka kemungkinan siapa pasangan yang akan mendampingi dirinya. Bisa jadi dari Partai Golkar, P3, Demokrat, atau bahkan dari PBB. Di mana Martin menargetkan dalam jangka waktu sampai dua bulan ke depan bisa menentukan siapa calon pendampingnya. Tidak, karena masih terbuka kemungkinan. Karena bisa, P3 juga mungkin ada, Demokrat juga ada, dari Bolkar juga ada, mungkin juga dari PBB ada. Jadi kita masih menunggu. Dalam jangka waktu beralami 1-2 bulan ke depan, kesempatan kita melakukan komunikasi dan mencari mana yang paling tepat. Martin menjelaskan, mencari calon pendamping untuk memimpin kota Gorontalo harus memiliki kecocokan satu sama lain, serta bisa mengakomodir semua kepentingan pada semua strata masyarakat. Dalam mempertimbangkan siapa calon yang akan mendampinginya, bukan hanya digodok sendiri oleh dirinya dan tim pemenangan, namun membuka kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan hingga pasangan yang terpilih benar-benar menjadi impian dan dambaan masyarakat. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Muartagan